Ya Pemirsa saat ini Presiden Joko Widodo sedang melakukan telekonferensi dengan rakyat ataupun warga yang ada di delapan kota dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi bahasan Joko Widodo dan masyarakat yang ada di delapan kota, kita langsung saja bergabung dengan istana. Yang adanya Pak Presiden Joko yang akan membawa orang-orang Papua membawa ke depan, bagi kembelakan lagi. Maka tugas kita adalah seluruh masyarakat Tersana, Papua, Papua Barat adalah mengawal kepemimpinan Pak Yoko Widodo 5 tahun ke depan dan kita terutama kalau bicara pembangunan berarti harus keamanan dijaga baik ada di hutang, di laut, di gunung, sampai semuanya. Hari ini disaksikan sejarah baru, orang Papua bisa diajak di atas kursi emas, bisa menduduk masuk di kursi ke Presiden berarti orang Papua sudah masuk di istana, berarti orang Papua harus di gedung, dijaga, di rawat baik-baik supaya Papua tidak ketinggalan lagi. Dan tetap kita, tetap ada negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita rawat dia yang baik, didungin dia yang baik supaya Papua tidak ada lagi Jangan katakan kepemimpinan Yoko Widodo 5 tahun ke depan, jangan katakan kita miski tapi kita bisa, kita bisa. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Presiden, kalau tadi kita sudah dengarkan murid-muridnya, mungkin bisa ditanggapi dulu Pak sebelum kita berbicara. Ya, jadi saya titip kepada anak-anakku semuanya, baik yang di SD, di SMP, di SMA, SMK, harus belajar terus. Bagi siang malam harus belajar. Saya banyak kenal yang dari Papua, yang profesor juga tidak hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan, yang doktor juga banyak, yang sarjana juga banyak sekali. Jadi anak-anak harus optimis dengan belajar nanti, anak-anak bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, bisa jadi menteri, bisa jadi presiden. Jangan sampai anak-anak Papua kalah dengan anak-anak di daerah yang lain, semuanya harus berkompetisi, berkompetisi yang sehat. Matematika jangan hanya dapat lapan, tapi dapat sembilan, dapat sepuluh, angkanya harus angka yang tinggi. Karena dengan belajar itulah anak-anak akan bisa meraih cita-cita. Coba salah satu anak, maju. Coba nyanyikan bagi mu negeri, misalnya, atau apa, mau pilih apa, lagu daerah juga boleh, lagu kebangsaan juga boleh, silahkan. Berdua juga boleh. Nyanyi apa, silahkan, pokoknya nyanyi aja, nyanyi aja. Lagu daerah boleh, lagu nasional boleh, lagu kebangsaan boleh, silahkan. Hadiahnya sepeda juga, Pak. Hadiahnya sepeda saya kirim nanti. Ayo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baunglah diwanya, baunglah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, padaku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadiahnya sepeda yang di depan itu dua, kemudian yang tadi yang dekat, ibu guru yang sebelah kiri satu, yang sebelah kanan satu. Baik, saya kirim sepedanya empat saja. Terima kasih Manokowari. Anak-anak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Presiden. Dan dari Manokowari kita akan menuju ke Manado, Sulawesi Utara. Di Manado kita akan dengarkan ucapan selamat. Kalau tadi dari anak-anak sekolah, ini dari guru-gurunya Pak. Dari guru-guru yang akan diwakili oleh Bapak Ramli Moka Tungkang. Silahkan Pak Ramli. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari masyarakat Sulawesi Utara, khususnya relawan dan guru-guru yang ada di Kota Manado, mengucapkan keselamat atas dirantiknya Bapak Istinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Bekerandes Haji Mohamad Yusuf Kala sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati yang berada di lokasi Istana Merdeka. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, saudara-saudaraku sekalian, mohon kerjasamannya untuk mengosongkan tanah merdeka, karena sesaat lagi akan dipersiapkan dan bangkit menjadi bangsa yang besar. Harapan kami bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kami mengharapkan supaya pendidikan bangsa Indonesia ke depan harus lebih baik dan sejahtera para guru-guru dan para dosen. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala. Selamat Pak. Terima kasih Bapak-Ibu Guru di Manado. Anak-anak kita harus kita didik sebaik-baiknya, kita bina sebaik-baiknya. Jangan hanya masalah-masalah yang berkaitan dengan matematika, biologi, dan lain-lainnya. Tetapi anak-anak harus juga dididik hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti, dengan sopan santun, masalah etika. Saya kira isian, isi dari pendidikan-pendidikan budi pekerti, sopan santun, etika itu penting sekali untuk memberikan karakter pada anak, memberikan identitas pada anak, untuk memberikan jati diri pada anak, sehingga nantinya mereka betul-betul kelihatan karakter Indonesianya. Karakter yang santun, karakter yang ramah, karakter yang mempunyai bukti pekerti yang baik. Terima kasih Bapak-Ibu Guru di Manado. Selamat sore. Terima kasih Pak. Baik, ini dari Manado dengan guru-guru, Pak Presiden kita akan mengunjungi para petani di Badung, Bali dengan Pak Igede Sutapa. Silahkan Pak. Selamat sore Bapak Presiden, Om Swastiastu, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Presiden yang kami hormati dan kami banggakan, pertama, kami sangat berbahagia bisa berdialog langsung pada sore hari ini dengan Bapak Presiden. Yang kedua, kami dari masyarakat petani Bali, saya Igede Sutapa selaku Ketua Asosiasi Petani dan Perdurusen Dupo Organik Bali, bersama Bapak Putu Arya Sedana selaku pembina, dan sekaligus selaku Wakil Ketua Umum Kadin yang sangat mendukung kegiatan-kegiatan kami. Dan bersama hari ini juga kami ada beberapa perwakilan dari Kepala Suba, dari Ketua Kelompok Tani Ternak, dan BPL Pertanian yang ada di wilayah Bali. Yang ketiga, kami mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Injinyur Haji Doko Widodo, dan Bapak Dr. Anders Haji Muhammad Yusuf Talang sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2014-2019. Semoga Bapak diberikan selalu kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tanah rakyat, dan khususnya mampu nanti mewujudkan masyarakat tani benar-benar sejahtera dan pampur. Kami siap mendukung program Bapak, khususnya di dalam meningkatkan dan memantapkan.